Badan Keahlian Setjen DPR RI melanjutkan kerjasama dengan Universitas Tadolako sebagai bentuk keterbukaan DPR RI dalam proses pembahasan rancangan undang-undang dengan melibatkan sivitas akademik. Dalam kunjungan ke Universitas Tadolako di Palu, Sulawesi Tengah, Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Innocentius Samsul mengatakan kerjasama ini merupakan salah satu bentuk komitmen dalam memperkuat lembaga DPR RI. Innocentius menilai, masukan dan data yang diperoleh dari universitas sangat diperlukan, baik dalam menyusun naskah akademik maupun untuk mengkaji RAPBN. Dan di dalam MOU yang awal pada tahun 2017, bahwa MOU ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang lagi. Dan sekarang saatnya memang untuk diperpanjang dan kami rasa itu perlu karena banyak kegiatan penyusunan naskah akademik, lalu kajian-kajian untuk APBN dan pengawasan itu butuh kerjasama, data, resources dari perguruan tinggi. Rektor Universitas Tadolako, Mahfud, menyebut baik terjalinnya nota kesepahaman antara Badan Keahlian Setjen DPR RI dengan Universitas Tadolako yang memberi ruang bagi ahli hukum dari Universitas Tadolako untuk berkontribusi dalam proses pembahasan rancangan undang-undang, salah satunya RUU tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Timur. Ada di legislatif. Sekira itu yang sangat penting, ke depan Universitas Tadolako akan memberikan kontribusi yang positif terhadap penyusunan rancangan undang-undang yang akan dihasilkan oleh Badan Legislatif melalui Badan Keahlian DPR RI. Dari Sulawesi Tengah, Helmy Darmawan, TVR Parmen melaporkan. Terima kasih telah menonton!